Selamat pagi Bapak Ibu Sederaku yang terkasih dalam Tuhan Kita berjumpa kembali di dalam Morning Pride pada pagi hari ini Kita akan meneruskan pembahasan kita dari Amsal Pasal 5 Seperti yang minggu lalu sudah kita bahas bersama-sama beberapa bagian Kita meneruskan ya dari Pasal 5 Ayat 1-23 Dan Pasal 6 Ayat 20-7 Ayat 27 Saya harap kita semuanya selain mendengar apa yang saya sampaikan Kita juga melihat dari Alkitab kita Baik kita tahu pengajaran Alkitab yang benar Baik kita juga bisa melihat akan perkataan-perkataan yang tepat Seperti yang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini Sekali lagi tema yang diberikan oleh bagian ini adalah Kasihat mengenai perjinahan atau peringatan terhadap perjinahan Nah diingatkan kembali Janganlah kita jatuh di perjinahan kenapa Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan Kalau engkau bergaul dengan wanita itu Kau akan kehilangan kehilangan kehormatan Dan nyawamu akan direnggut di masa mudamu Jadi kehormatan kita itu akan hilang Mengapa demikian? Kita akan melihat nanti Bukan saja kehormatan yang hilang Ayat 10 juga mengatakan Kekayaanmu dan hasil susah payahmu Itu akan dirampas olehnya Jadi bukan saja kehormatan Kekayaan juga Dan juga segala harta milik Akan habis Dan ayat 11 Mengingatkan supaya apa? Supaya kita jangan bermain-main dengan perjinahan Karena kita akhirnya akan mengeluh Apabila badanmu habis dimakan penyakit Bukan saja kehormatan hilang Kekayaan hilang Tapi juga kesehatan Akan timbul banyak sekali penyakit Di dalam kehidupan kita Dari surat yang terkasih Alhamdulillah Itu adalah peringatan yang sangat serius Yang memang Tuhan katakan Pasal 6 ayat 30 juga mengatakan apa? Karena dia akan mendapatkan malu Kalau orang mencuri makanan sekalipun Karena lapar dia akan dihina Ya kehilangan kehormatan juga Karena apa? Dihina orang lain Orang melakukan perjinahan seperti itu Kemudian juga Pasal 6 ayat 32 Katakan siapa yang melakukan perjinah Tidak berakal budi Orang yang berbuat demikian Merusak diri Ya merusak dirinya Ini adalah merupakan orang yang Kehilangan akal sehat Karena apa? Orang pasti ingin memelihara Ataupun membuat dirinya itu Sehat atau baik Tapi ini justru Dirinya dirusak oleh dirinya sendiri Ya Ayat 33 Dengatakan Siksa dan cemo'oh diperolehnya Malunya Tidak terhapuskan Dia dicemo'oh Dia merasa malu Bahkan dicemarkan Untuk selama-lamanya Sudah-sudah yang terkasih Tuhan Inilah peringatan yang sangat serius Yang firman Tuhan katakan Bagaimana kita Jangan kita jatuh di dalam Perjinahan seperti itu Berikanlah sehat di dalam bahasa 5 Ayat 15-20 Supaya kita menghindar atau terhindar dari perjinahan seperti itu Inilah yang harus dilakukan sebenarnya oleh umat Tuhan Dalam bahasa 5 Ayat 15-20 Sebab itu setialah kepada istrimu sendiri Dan berikanlah cintamu kepada dia saja Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu Kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu Tidak dengan orang lain Sebab itu Mendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri Carilah penikmatan pada gadis yang telah kau nikahi Gadis celita dan lincah seperti ijang Biarlah kemolekan tubuhnya Selalu membuat kau tergila-gila dan asmaranya Memabukkan engkau Ayat 20 Apa gunanya bernapsu kepada wanita lain? Anakku Untuk apa? Menggauli perempuan nakal Itulah nasihat firman Tuhan Supaya kita jangan jatuh di dalam dosa perjirahan Dan kita terhindar dari berbagai macam kerugian-kerugian yang kita sebutkan tadi Ya Tuhan menolong kita semuanya Amin Morning Bride Let your life be bright in Christ Terima kasih telah menonton!